Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini kita akan kembali berkenalan dengan Grandmaster pertama Mexico Yaitu Carlos Jesus Torre Repeto Melawan Little pada tahun 1924 Di New Orleans Ya disini Torre memulai dengan E4 Dibalas Little dengan E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah B5 Bentuk Kroy Lopez Gajah D6 Menjaga Pion Sebuah langkah preventif Jika putih gajah makan kuda Seterusnya D4 Menantang Pion Kuda Kali D4 Kuda Makan Pion Makan Torre Tidak Balas Makan Pion Dan Memilih Rukade C5 Menjaga Pion E5 Ancaman Pion Ancaman Pion Dengan maksud apabila hitam gajah makan pion Maka putih benteng S1 Mengancam dan mempin gajah Disini hitam akan kehilangan gajahnya Jadi ketika pion gratis putih mengancam gajah Hitam memilih mengamankan gajahnya ke C7 Menteri G4 mengancam pion G7 Juga tempo untuk sofort perwira lain menyerang hitam Little G6 Menetralkan ancaman menteri Tapi sebenarnya dengan langkah ini Hitam punya kelemahan di petak F6 Benar-benar langkah yang taktis dari Torre Dan Memanfaatkan situasi ini Putih langsung saja gajah ke G5 Mengancam menteri Kuda E7 menutup ancaman tersebut Kuda D2 A6 mengancam gajah Namun Torre tidak peduli dengan ancaman tersebut Dan meneruskan kudanya ke E4 Dengan tujuan Apabila hitam memaksa pion makan gajah Maka kuda F6 Skak Raja terpaksa ke F8 Lalu putih Gajah H6 Skak mat Karena itu disini Little tidak makan gajah Dan memilih langkah lain dengan gajah kali E5 Kontrol petak F6 Dari kemungkinan kuda ke petak tersebut Kemudian Torre membuat langkah fantastis dengan Menteri G3 Mengancam dan mengajak bertukar dengan gajah Tentunya hitam berpikir 2 kali makan menteri Karena jika dimakan Kasusnya akan sama seperti yang tadi Yaitu skak mat gajah Jadi disini hitam memilih melangkahkan gajahnya ke G7 Tetap mengontrol petak F6 Dan menjaga petak H6 Lalu kuda mengambil sisi satunya Yaitu ke petak D6 Skak Raja F8 Gajah kali E7 Skak ster Menteri makan Benteng A ke S1 Ster Menteri kembali ke D8 Sebab kalau menteri disini mengambil petak lain seperti ke F6 Putih benteng E8 Skak mat Itulah kenapa disini menteri kembali ke D8 Untuk menjaga petak E8 Putih menteri F3 Mengancam skak mat di F7 Hitam mencegahnya dengan F5 Akan tetapi ini tidaklah cukup Karena selanjutnya Tore menteri D5 Mengancam skak mat di F7 Sampai disini letel menyerah Karena kalau di posisi ini menteri ke F6 Bermaksud menjaga petak F7 Pastinya putih benteng E8 Skak mat Jadi di kondisi ini Satu-satunya cara adalah Hitam mengorbankan menterinya ke E7 Tapi ini pun hanya untuk memperlambat kekalahan yang pasti Dengan benteng makan menteri Raja makan Lalu benteng satunya ke E1 Skak Gajah menutup skak Menteri makan Skak Di situasi ini Kemanapun Raja Akan skak mat Misalnya ke F8 Maka menteri kali H8 Skak mat Atau disini Raja ke D8 Putih kuda F7 Juga skak mat Ya jadi inilah salah satu partanya Grandmaster pertama Mexico Yaitu Carlos Torre Repeto Ya sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam pecinta catur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!